Si jago merah kembali mengamuk, kali ini melanda PT. Hawaii, produsen plastik yang terletak di jalan peternakan raya Keluruhan Kapuk, Jakarta Barat, Senin pagi 13 Februari. Untuk menjinakkan api, sebanyak 36 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas mengalami kesulitan karena di salah satu gudang terdapat bahan-bahan plastik yang mengandung unsur kimia. Untuk memasuk persediaan air, petugas menyedot air dari anak kali banjir kanal dengan menggunakan dua mesin pompa ukuran besar. Kebakaran ini sempat menarik perhatian warga sekitar, sementara pengendara roda 4 maupun roda 2 memperlambat laju kendaraannya sehingga menimbulkan kemacetan di jalan raya Tubagus Angke. Kapolsek Cengkareng, kompol Rudi Reinewald mengatakan gudang plastik yang terbakar itu memiliki insuransi, sementara sekitar 900 sukaryawan pabrik terdiri dari sip pagi dan sip siang terpaksa diliburkan. Karena tempat kerja mereka ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Sutio dan Ilham Tanjung, Poskota TV melaporkan.